mau apa oke teman-teman di pagi ini saya Kang Ardi mau berkunjung ke salah satu peternakan murai batu yaitu Jangkrik Genggong yang letaknya di Desa Sumber Nanas Desa Bager Gunung Duku Sumber Nanas, Kecamatan Kesambin, Kabupaten Blitar jadi teman-teman kalau mau pesen murai batu yang berkualitas disini tempatnya karena disini banyak sekali hasilnya dari peternakan ini juara di berbagai latberan atau lomba di kawasan Malang Blitar oke teman-teman kita langsung menuju lokasinya dan sempurna di kawasan Malang Blitar di kawasan Malang Blitar Mas Kiwin, ini nama burungnya Sengkuni Sengkuni, dari indukan Dari indukan, kalau indukannya itu tidak ada namanya Karena indukannya itu pisah-pisah Beli tempat orang Jadi kalau soal indukan memang tidak ada namanya Dan burung ini statusnya masih mudah sekali Masih misalnya baru lepas trotol Kemudian burung ini baru pertama kali naik gantangan itu di laber Berapa kali? Satu kali Dapat nomor? Itu baru satu kali itu karena burungnya itu nyalinya apa mentalnya itu terhadap banyak orang itu belum Belum mapan Jadi waktu itu masih masuk nomor enam Belajar ini? Ya statusnya itu masih tahap belajar Cuma ya kita harus rajin-rajin membawa kegantangan Diketemukan sama burung-burung lain Burung-burung yang lebih usianya lebih Matang Lebih matang Faktornya lebih Ini supaya Menyali burung ini nanti terbentuk Kalau dari indukannya sendiri itu prestasi apa enggak? Kalau dari indukannya itu dari ininya prestasi Prestasi Pejantannya ya Pejantannya Prestasi Cuman indukannya ini sekarang lagi rontok bulu Rontok bulu Ini produksi keberapa mas? Ini kalau enggak lihat ringnya kita enggak tahu Jadi di ringnya itu ada nomor Nanti di nomor itu ada registernya Registernya itu ada kita di dalam buku register Itu ada Cuman kalau kita enggak perhatikan nomor ringnya ini berapa Baru kita lihat di nomor registernya itu enggak enggak Jadi satu kali mabung itu bisa menghasilkan berapa anak-anakan? Ini ada minimal dua sampai empat Nah ini ini juga Asal produksi jangkrik genggong Ring BPI ring silver juga itu Oh funnya sini jangkrik genggong Fum jangkrik genggong Jangkrik genggong Di bawah naungan PBI Jadi teman-teman Ini kebetulan pagi ini Kita lagi berkunjung di Jangkrik genggong farm Yang kebetulan disini produksi Burung murai batu Kelasnya lomba teman-teman Jadi bukan untuk terasan aja Tapi untuk lomba Kalau untuk harganya untuk mengeluarkan ini Keluaran dari sini Trotolan sampai berapa mas? Trotolan itu ya Kalau Mulai Mulai Bisa makan purkering Itu kita keluarkan 3 juta 3 juta Sepasang Satu ekor Satu ekor Satu ekor jantan Itu begitu keluar Sudah bisa mulai makan purkering Itu 3 juta 3 juta Berarti jaminan ya Seandainya nanti betina Jadinya betina Oh iya Pas jaminan Kalau seandainya betina Kembalikan ke sini Dengan kondisi utuh Seperti ketika di bawah Nanti akan kita ganti Berarti Ini penjualannya Enggak Enggak menentu ke teman Atau ke semua orang bisa Beli Bisa Jadi teman-teman Kalau ingin memiliki Burung murai batu dari sini Langsung saja kontak Di nomor di bawah ya Nah ini ada jaminan Seandainya nanti betina Dibeli betina Nanti bisa Ditukar dengan yang jantan Jadi jangan khawatir Kalau nanti beli Kebetulan dapat betina Enggak saya nyesel Langsung ke sini Rembukan bareng Langsung diganti Selama stoknya masih ada Pasti kita ganti Kita tetap Menjaga Etika Karena kita sendiri Juga penghobi burung Jadi jangan sampai Kawan-kawan yang Ngambil burung dari sini Itu Mas Iwin Boleh melihat kandangnya mas? Boleh Tapi kondisi indukannya Pada ini ya Pada rontok bulu Sedikit cuplikan saja Ya teman-teman Kita lihat Salah masuk teman-teman Indukannya Ini mau sing di bro Sing di tangan Sing di tangan Nah ini indukan dari Seng tuni tadi teman-teman Yang Kijauannya Tadi saya rekam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk menikmati Ternaknya Itu suwini Cuman Di antara tiga Ini kan kandang saya itu ada enam Cuman yang ada disini baru tiga Karena Kita itu masih minum-minum indukan yang Berkualitas Ya indukan yang sesuai Untuk dijadikan pembibitan Dalam hal Gantangan Gantangan Untuk lomba Kita memang siapkan burung untuk lomba Jadi fokus Iya Kita itu gini Apa yang melatar belakangi Kita itu membuat Ternak Burung Seperti ini Karena Didasari dengan semangat konservasi Konservasi itu ya Melindungi Alam dan Hewan-hewan ini Jangan sampai Nanti anak cucu kita itu Hanya tinggal ceritanya saja Yang kemudian yang kedua Itu Penyaluran hobi Penyaluran hobi Yang kedua Yang ketiganya itu Ada unsur ekonominya Nah itu Yang paling utama ya Tapi sebetulnya Yang utama ya Konservasi 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 Karena saya lihat Burung-burung jenis ini Ini sudah Mulai punah Di alamnya sana Sehingga kita Penggemar burung Itu Wajib Sebetulnya Saya pikir Ikut melestarikan Jangan sampai Nanti Kita tuh Kehabisan Bibit Bibit Iya Kalau sudah Seperti itu Sekarang saja Sudah sulit Apalagi Nanti anak cucu kita Kan gitu Ini ekor Panjangnya 17 17 Paling panjang Paling panjang Itu Kemarin Itu Diambil Sama Mas Bagus Itu ekor 18 Ekor 18 Tapi terahnya Memang terah Siara Terahnya terah Memang terah Burung-lomba Burung-lomba Gunjungan Kita ke Jangrek Genggong Farm Kita sambung lagi Di video selanjutnya Mudah-mudahan Kapan-kapan Bisa mengikuti Terah dari Jangrek Genggong ini Juara Dan kita bisa Ngikuti Waktu lombanya Teman-teman Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masanya